Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Yeay Sebelum kita belajar sama guru-guru kita ada tayangan yang Aduh bikin kita jadi mikir banget sih ini sebenarnya Apa sih tayangannya? Ini dia Kalau orang panas mungkin bisa Masuk ke rumah Berteduh Bisa Tapi urusan pangan Hati-hati masalah ini FAO mengantakan bahwa Jika didiamkan Seperti sekarang ini Tidak ada pergerakan apa-apa 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat Akan mengalami kelaparan Subhanallah kenapa Ibu? Subhanallah Kak Caca Ini serem banget ya Apa-apa Ini jangan-jangan Tanda akhir zaman ya Kak Astagfirullah Astagfirullah Kenapa Ibu mikirnya ke situ jauh amat Ustazah lulung ini Ya Allah Aku tuh ngeliat itu tadi deg-degan tau Kenapa? Karena kalau kita omongin masalah ini Ini bisa jadi tanda-tanda akhir zaman Aduh Kenapa? Kaget Karena ternyata di dalam hadis Jadi dalam hadis nyatakan Janganlah kita mencaci masa Masa itu waktu Kadang ada musibah Kadang ada sedih Kadang susah Kadang senang Karena orang-orang jahirnya zaman dulu Ketika dikasih musibah bu Dikasih yang kayak tadi tuh Berita-berita Dia akan melihat gini Hah dasar nih Hai Ibu dahar Emang waktu nih Emang resek nih Sial Ternyata di dalam hadis ini Memang itu pasti kodaru Ada senang Ada susah Tapi kita jangan sampai Mencaci masa Mencaci waktu Kenapa? Allah bilang Ana ukolibu layla Wanar Akulah yang merubah Malam dan siang Akulah yang merubah Waktu Mudah-mudahan Walaupun itu tadi ada tayangan Kita lebih berhati-hati Betul Lebih banyak berubah baik Bu jangan cuman serang ya kak Sebagai muslim yang baik itu Kita harus menjaga alam ini gak sih sebenarnya? Harus banget Ya kan? Zoharul Fasadu Filbari Walbari Bimakasabat Aydinas Telah banyak rusakan Yang kawumi Gara-gara perbuatan tangan kita Wang sampah sembarangan Kurangin penggunaan plastik Sekali pakai Akhirnya Jadinya begitu Rep Wang sampah pada tempatnya Wang sampah pada tempatnya Yaur ulang Wang mantan pada tempatnya Harus baik lah kalau begitu Harus patuh sama aturan Bener ya ibu ya Di kampungnya ibu dari mana? Ibu dari mana? Dari Majelis Ta'lim Perumna Suwe Halim Al-Muhajirin Nama Majelis Ta'lim Rumna Suwe Halim Bandar Lampung Masya Allah tepuk tangan Saya percaya orang-orang Bandar Lampung Pasti mampu membuang sampah pada tempatnya Dan mengolah sampah sendiri Masya Allah luar biasa Tepuk tangan dulu dong bu Silahkan kembali bu Terima kasih banyak Kak Caca yang cantik Nah ternyata sebagai muslim Yang baik itu Kita tuh harus bisa menjaga lingkungan Karena ternyata banyak banget loh Sunnah-sunnahnya Rasul itu mencontohkan Masya Allah Sama pohon aja Kita harus beradab Apalagi sama makhluk hidup Seperti hewan-hewan Dan lain-lain Ternyata banyak banget sunnah-sunnah Yang mungkin kira-kira Kita udah tahu Atau belum tahu ya Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Di umur berapa Kamu tahu kalau ini adalah sunnah Sebelum kita belajar Bersama dengan guru-guru kita Ada Habib Muhammad Dan juga ada Ustadz Syam Kita saksikan dulu yuk Tayangan yang berikut ini Belakangan ini viral di media sosial Rekaman video Haru Yang memperlihatkan Seorang siswa SMP Hadiri acara wisuda bersama ibunya Pasalnya siswa laki-laki Yang diketahui bersekolah Di SMP Negeri 3 Tegalombo itu Menghadiri acara wisuda Tanpa mengenakan alas kaki Tak hanya itu Dalam video yang juga semakin Membuat Haru warganet Lantaran menggandeng tangan ibunya Saat akan menuju panggung Tampak dalam video Bersama sang ibu Siswa laki-laki Bernama Makruf itu Tampil percaya diri Menuju panggung Ia terlihat Mengenakan kopiah Dan jas berwarna abu-abu Sementara ibunya Tampak mengenakan Kebaya kuning Dengan hijab Berwarna sama Sang ibu terlihat Tersenyum sambil berjalan Di samping anaknya itu Meski tak mengenakan alas kaki Rupanya Makruf Tak malu dengan hal tersebut Masya Allah Habib Luar biasa sekali nih ya Anak yang luar biasa Cinta sama orang tuanya Menunjukkan kesederhanaan Ini kadang-kadang kita suka bingung Betul Ginda Rasul itu kan Memerintahkan kita untuk Tidak terlalu berlebihan Bermewah-mewahan Jadi sederhana dan bahkan Salah satu sunahnya itu Sekali-kali Berjalan kaki tanpa alas ya Tapi ada juga hadis yang menyebutkan Bahwa kamu Gunakanlah pakaian terbaik Saat ibadah Nah itu jadi bingung Jadi kita harus yang pakai-pakaian terbaik Atau kita sederhana aja itu gimana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad Ada seorang ulama besar Namanya al-imam al-habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Shahab Ulama besar Hadhramud Tarim Beliau setiap hari Berjalan di kota Tarim Hadhramud itu Tidak pernah pakai sendal Selalu berjalan kaki Ditanyakan kenapa Guru Tidak pernah pakai sendal Dia katakan Saya menghormatin Kota Tarim Kota yang penuh dengan ilmu Dan kota yang penuh dengan awliya Jadi beliau itu Masya Allah Tidak pernah pakai sendal Ternyata orang yang tidak pakai sendal Tapi Nabi mengatakan Sesekali Ternyata orang yang tidak pakai sendal itu Artinya Salah satu sunnahnya Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Di antaranya Pertama Kenapa orang tidak pakai sendal Sesekali Untuk menghilangkan Kesombongan di dalam hati Tapi ibu Kira-kira Kalau ke mall Pakai sendal gak Kemal Sekali-sekali Jangan pakai dong Tidak apa-apa Tidak pakai sendal Yang penting ATMnya tebal Ngeri-ngeri Jadi diantaranya Kenapa orang itu Tidak pakai sendal Artinya Ulama mengatakan Menghilangkan Kesombongan Di dalam hati Fa'awhalla ilah Isa alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala Pernah mewahyukan Kepada Nabi Isa Ya Isa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berwahyu kepada Nabi Isa Ya Isa Seandai kata nanti Manusia semua Bilyun-bilyun manusia Berkumpul nanti Di padang mahsyar Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu titik Kesombongan Di dalam hati mereka Maka aku tidak Peduli kata Allah Semuanya Akan aku bakar Di nerakaku Wa inkunta Antawa Ibrahim Khalili Sekalipun engkau Ya Isa Dan Nabi Ibrahim Kekasihku Punya titik Kesombongan Semuanya Tidak peduli Akan aku bakar Di nerakaku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita itu Artinya Semua sunnah Nabi itu Sangat bermanfaat Jadi untuk Menurunkan Ego kita Menurunkan Kesombongan kita Ayo Sekali-sekali Kita berjalan Tidak pakai sendal Bahkan Di dalam Kesehatan Pun Bermanfaat Orang berjalan Tanpa sendal Buat terapi ya Masya Allah Masuk akal Karena kalau kamu Pakai baju bagus Boleh Jangan sampai kamu Kelihatan susah Kan itu sunnah juga Jangan kelihatan Kayak orang susah Maksudnya harus Afwan ya Bukannya orang susah Gimana Tapi jangan kelihatan Kamu seorang-orang Kamu tuh Ngemis atau gimana Pakai baju yang bagus Orang gak perlu tahu Masalah kamu Tapi kalau Seorang imam madhab itu Beliau pakai sholat itu Jubah yang indah-indah Dan mahal Untuk menghadap Allah Tapi kalau kamu sombong Pakai baju jubah yang mahal itu Copot jubah kamu Betul Masya Allah Terima kasih Kasih tepuk tangan dulu Luar biasa sekali Indah sekali ya Islam ya Gimana caranya Kita bisa mencampur Antara kita Bersih Indah Nyaman dipandang mata Tapi tidak boleh sombong Tetap dalam Kesederhanaan luar biasa Kasih tepuk tangan dulu Sekali lagi Nah Ustaz Syam Ini salah satu sunnah Bener gak sih Aku juga baru denger Katanya Baginda Rasul itu Kalau pernah masuk Kedalam restroom Atau toilet Beliau menutup kepala Katanya Itu ada sunnahnya begitu Atau bagaimana sih maksudnya Masuk kamar mandi Toilet Dengan menutup kepala Bagaimana maksudnya Baik Minta usianya Assalamualaikum Tabaik guruku Habib Muhammad Kacaca Serta guru-guru kami Amin Berbakat Allah Subhanahu wa ta'ala Ali Imran 3132 A'udhu billahi minal shaytanir rajeem Qul in kuntum tuhibbun allaha Fatttabihuni Yuhbibakum Allah Yaghfir lakum Yaghfir lakum Dhanubakum Wallah Ghafur Rahim Qul Al-Ati'u allaha Wal-Rasul Fa'in Tawallahu Fa'inna Allah La Yuhb Al-Kafirin Kita semua Yang beragama Islam Yang beriman Mesti punya cinta Kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Namun Kadar cinta itu Berbeda-beda Di antara satu Dengan yang lainnya Kata ulama Kadar cinta itu Bisa diukur Kadar mutabaahnya Bagaimana kau mengikuti Nabi Sebesar itu pula Cintamu kepada Nabi Sallallahu alaihi Maka sebagai seorang Yang mengaku Mencintai Nabi Dia mesti mencari-cari Apa yang dilakukan Nabi yang belum saya lakukan Apa yang dilakukan Nabi Kalau masuk toilet Apa yang dilakukan Nabi Subhanallah Maka salah satunya Dalam riwayat Imam Bayhaqi Bahwa Nabi Sallallahu alaihi Aisyah Radhiallahu ta'ala Anha wardaha Kata ibunda Aisyah Umul mu'minin Radhiallahu anha Beliau katakan Bahwa Nabi Sallallahu alaihi Senantiasa Ketika menyambut tamu Dan juga masuk Ke kamar mandi Itu menggunakan Ataupun menutup Kepalanya Jadi ketika Nabi Menyambut tamu Ada tamu Masuk ke rumahnya Nabi pakai penutup kepala Begitu pula Ketika masuk ke dalam Toilet Ataupun kamar Kamar mandi Kemudian Kata Zubair bin Awam Radhiallahu anhu Radha Beliau katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Pernah berkhutbah Dalam khutbah Beliau sampaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Wahai manusia Wahai sekalian Bertakwalah kepada Allah Dan malulah kepada Allah Sesungguhnya Betapa malunya Aku kepada Allah Bahkan ketika aku Masuk toilet pun Aku malu sama Allah Sehingga aku memangkai Penutup kepala Ketika aku masuk Kedalam Kedalam toilet Dan juga ketika Toilet itu berada di luar Jadi ulama Berbeda pendapat Toilet yang dimana Kan dimaksud Oh ternyata Penjelasannya Karena pada saat itu Orang buang air itu Masih di luar Ada yang di hutan Ataupun di tengah padang pasir Sehingga Dia menggunakan Penutup kepala Namun terlepas Daripada itu semua Meski di zaman modern Kita sudah menggunakan Tandas ataupun kamar-kamar Itu tetap menjadi Sebuah kesunahan Tetap menjadi Sebuah kecintaan Ketika kita menggunakan Penutup kepala Saya sangat ingat sekali Dengan menyebut-nyebut Nihmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika awal-awal Menghafal Al-Quran Salah satu pesan Daripada ayah saya Kalau mau Hafalanmu kuat Jangan pernah Kau buang air Tanpa penutup kepala Jadi kalau masuk kamar mandi itu Kalau buang air Pakailah penutup kepala Karena itu salah satu Yang membuat Hafalan menjadi kuat Apa aja Topi atau Apa aja Bahkan dikatakan Kalau tidak menggunakan Tidak mendapatkan Sebuah kain handu Apapun dalam kamar mandi Pakai tisu juga boleh Pakai tangan Pakai tangan begini Kemudian itu maksudnya adalah Hikmahnya adalah Merasa dilihat Allah Dimana Pernah kapanpun Ini malah di kamar mandi Main handphone lagi Siapa sih Siapa sih Gak tau itu Siapa Coba Cari 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 Siapa tau ada jamaah yang mau maju Siapa tau Siapa ya jamaah Kira-kira ada yang mau maju Gak kesini ngobrol sama saya Jamaahnya mana nih Ayo ibu Kenapa ibu Kenapa senyum-senyum ibu Terkagum liat Kakak Ica Kakak Ica Alisa Subandono kali ya Ica Caca nama saya ibu Iya Panggilan sayang Oh panggilan sayangnya jadi Ica Ica pede gitu ya Kenapa ibu Masya Allah Terbarok Allah Terkagum saya ya Kakak Kakak suka main hujan-hujanan gak Suka Tapi dulu waktu kecil Kenapa Itu kan sunnah rasul Kenapa harus masih kecil Sekarang juga kan masih bisa Boleh dong kakak Emang iya Beb Emang iya Beb Ibu gak takut demem Enggak juga kan banyak obatnya Kalau hujan-hujanan Apa obatnya coba Nah Peluk sama suami pasti Iya Apa tau sih kakak Intinya pasti basah Kalau basah masuk angin Tapi kira-kira ada manfaat gak Nah makanya bener gak Beb ada manfaatnya Sekarang tuh nanti Sekarang deh Beb boleh gak Jaju panjang Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Alhamdulillah Main hujan-hujan yl� munka ointed atas Tepati gula ya